Agak deja vu, tapi saya gak mau besok perjadian sama banget persis Sekarang, scorer udah ada Rukang Ribbon udah ada Cuman aku udah di retik job aja Pemain yang bagus sih, dia pemain bagus dari Rising Star menurut saya Dan dia pemain yang bener-bener physical Dan gue sih sejujurnya, gue respect sama dia sih Percuma, you bisa score banyak Tapi kalo lu gak bisa jaga You akan duduk juga Lepaskan selamat menikmati 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 Indonesia монen dan Türkiye CuInstagram Kedikat selamat menikmati здоровya Hari ini it's on all of me, maybe strategic zone offense kita hari ini kurang berjalan dengan baik Jadi memang fokus ke tahun besok, pasti kita tetapin lagi di situ Dan, oke final, mereka punya talent yang baik dan kita juga punya Gimana caranya besok kita bisa bounce lagi sih balikin mentalnya Kalau kita masih bisa berantem lagi besok, masih bisa bermain pinter lagi Jadi, good game buat basket Indonesia Jadi, Kak Bibi, silahkan Ya, tadi udah diasing juga sama Good Swabil ya Ya, kita stuck tadi di quarter kedua lumayan lama Nggak mencetak angka karena nggak bisa mencayang zone ya Itu kurang eksekusinya kurang baik Dan banyak turnover yang nggak kebing Terutama saya juga sendiri 4 turnover Ya, itu yang kilas Mereka main transisi score, transisi score Ya, itu yang pelan-pelan bunuh kita dari awal Cuman, ya masih ada satu game, kita buktiin lagi besok Do all day aja Sebenernya sinyal lah, di awal kita bermain Saya cukup puas dengan start Cuman, memang tadi, karena saya bilang fast, dia zone momentumnya kita nggak naik lagi Dan dia dapat apa-apa Karena kita ada sedikit apa, misalignment terus juga apa Akhirnya membuat kita bikin nggak bagus di eksekusi offensinya Nah, terus dia dapat momentum ya pasti Jadi saya nggak bisa ngong-ngong soal apinya Apinya kita di awal kelihatan banget sebenernya Cuman, yang tadi makanya saya bilang di awal, it's on me Ketika mereka membuat zone defense, kita tidak bisa menyerang Dan setelah itu, mereka mendapat momentum Kita akan mencoba menyerang Tapi, kita masih ada masalah yang sama Sampai akhirnya, ini adalah kerjaan utama yang kita harus menjaga Coach besok, apakah akan ada obrolan khusus dengan Julian Biar, tadi kayaknya awal dia ada trouble dengan Vau Gue nggak mau bilang si Julian sih, yang mau di pukul rata ya Tripoint kita sampai kurang tiga tadi, kosong dari 20-an Jadi, kita juga bermasalah juga dengan start shoot Jadi, Julian salah satu faktor yang belum step apa ini Tapi, saya bilang sih, hampir semua underperform Dan, susah memang kalau menang, kalau tripoint kita Mereka, 12% berbanding 40% di mereka Jadi, memang itu sih, bad kita Bagi lebih confident dengan shooting Dengan strategi, sepertinya Biar kita dapat sesuatu open loop, confidence Kita lihat besok, mereka bisa mampir 12 Kalau Coach sendiri lihat, Abraham 0-12 ya, hari ini Mereka, setiap kali Abraham coba cutting, coba apapun itu Mereka double team, bump Menurut Coach besok, apakah akan ada perubahan strategi offensively Untuk mungkin lebih ngebebasin Abraham? Ya, gitu, maksudnya dari kita ya betul Maksudnya pasti kita ada adjustment lagi Kita tahu mereka, eh, si Abraham kemarin 19 ya Ya Tari ini dia cuma satu Berita-nya buat game plan yang baik, sih udah pasti buat dia Jadi, besok pasti kita, antara dia melepaskan diri atau dia dilepaskan oleh teman Pasti kita ada adjustment sih buat dia Jadi, antara dia melepaskan temannya atau Dia dilepaskan temannya Jadi ada dua sisi, dia juga bisa melepaskan yang lain sih kalau dijaga seperti harusnya Coach, satu lagi ya Ya, boleh Kalau kayak gini kan, tren online cuma 24 jam Sempat nggak sih untuk latihan mungkin kalau Coach punya play untuk break the zone Mereka pasti akan zone lagi kan, besok kan pasti Sempat pasti sih, maksudnya tinggal konsep sama diingetin lagi sebenarnya Karena kita udah latihan play kan, udah dari awal busi, untuk tahun lalu gitu Jadi, cuman, kita udah lama banget teman zone, jujur Dan hari ini memang mereka harus experience lagi gitu Maksudnya, oh iya, teman zone itu apa sih yang bisa detail Jadi memang pengalaman ini harusnya membuat kita besok tahu gimana celahnya mereka sih Dan saya akhirnya besok pagi kita latihan, pasti adjustment pasti bisa Ya, puji tuang kita bisa menang ya Game tadi, gitu loh Kenapa kita bisa menang? Karena, ya itu saya bilang, di evaluasi kita Saya bilang, kita harus rapiin kita punya kekuatan gitu loh Ya kan, dimana kita harus, apa namanya Tidak bisa allow mereka dapat offensive rebound 23 gitu loh Kalau mereka tuh dapat offensive reboundnya banyak Kita lihat, dan kita tidak bisa fast break line So, first thing first, kita secure offensive rebound Dia turun jauh, dari 23 ke 14, it means, ya, we do a good job on that part, oke And then, kita juga, apa namanya Di sini kita bisa lihat, kita kontrol dia punya fast break point juga Ya kan, ya, ibaratnya, berarti kan kita, kemarin dia, fast break point ini kalau tidak salah 21 point 18, 21, total dari itu 39, di malam ini kita bisa limit dia 10, and then, that's the game, that's the game So, jadi, we just control apa yang bisa kita bikin lebih bagus lagi, itu game-nya malam hari ini Ya, bersyukur ya, masih dikasih menang hari ini, terus ada tambahan game lagi, game 3, tas izin yang di atas Terus, sisanya, sebagai tim kita hari ini lebih main, sebagai tim di offense, kayak bolanya lebih muter Terus, kita, ya, staying together intinya di offense, dan di defense, dan gitu lagi Karena kita, eh, tim yang mengandalkan defense ini hari ini kita main lebih physical, kita start lebih bagus, jadi kita bisa handle game-nya juga lebih bagus Vincent, kan Julien, eh, menjadi salah satu spark lah, di game pertama Kalau dari Vincent sendiri, merasa ter-challenge gak dengan, mungkin orang-orang mulai kayak, oke Julien nih mungkin the next big man nih di Indonesia Jadi, pemain yang bagus sih, dia pemain bagus, dia rising star menurut saya, dan dia pemain yang bener-bener physical, dan dia, gue sih, sejujurnya, gue respect sama dia sih Jadi, gue tetep bermain yang semampu gue, gue bermain all out, gue lawan dia, ya, seperti kita latihan di timnas aja sih, gitu aja sih Coach, Abraham, 0 dari 12, bener gak? Iya, 0 dari 12 Apakah memang, hari ini, game kedua ini, Coach memang punya perhatian khusus untuk menjaga Abraham? Eh, secara khusus? Yes, eh, bukan di gimana kampus one juga tidak, cuma kita kan bilang kemarin, kalau tidak saya di 19 poin kemarin, gitu lho Saya cuma bilang sama pemain, eh, kita tidak bisa allow seperti begini, gitu lho Kalau kita mau, eh, maksain game ketiga, ya, kita harus lebih disiplin dari jaga Ini kalian kan semua sudah tahu goal geternya seperti siapa, gitu lho Ya, kalau lu kasih lihat keleluasan untuk ambil angka, ya kita dalam masalah, gitu lho Ya, saya cuma sampaikan itu, dan puji Tuhan, pemain bisa eksekusi, bisa disiplin, bisa fokus dalam menjalankan game plan itu sih Jawa Toh tadi, kayaknya tidak mencoba di pertama hal, kemudian di kedua hal baru Ya, Jawa Toh itu, itu adalah pemain veteran, pemain pengalaman, pemain pengalaman, pemain pengalaman yang bagus di dalam kotak Saya bilang sama Jawa Toh, ini team ini membutuhkan pemain pengalaman, man Dan dengan pengalaman, dengan cara kamu bermain, eh, on the overseas, you play for national team, you play for Plinta Jaya Saya harap kamu bisa, eh, come out with better leadership there, oke Lairi young players, you know, and, he did a very good job tonight Tapi apakah coach expect dia untuk nembak lebih banyak, untuk lebih agresif offensively? Eh, saya lebih bilang sama dia, penekanan saya dijaga Saya mau jaga Gitu loh Percuma, lu bisa score banyak Tapi kalo lu gak bisa jaga Ia akan duduk juga Gitu loh, karena Saya mau bermain di kekuatannya saya Bagi saya, defense nomor 1 Harga mati Lu tidak bagus jaganya, otomatis Ya saya mulai dapat menit Banyak nih Coach Di game hari ini, apa yang Coach lihat diri saya? Ya saya bilang kan Energi, energi Energi, antusias Semua diperlukan di lapangan Dia masuk, datang dari bench Dengan energi bagus Dengan antusias bagus Gitu loh, dia bikin Perubahan-perubahan, dengan dia punya Kelebihan-kelebihannya Itu yang saya expect dari seorang yang saya bilang Nah Seperti saya bilang tadi, masuk, jaga Offense Bermainlah dengan kekuatan kamu Ya dok, ini bukan robot Semua permainan dinamik Baca situasinya Gitu loh Jangan dipaksakan Gitu Kalau kamu permainan seperti begitu You stay low Yes, just tanggapan aja sih Bisa dapat percayaan lebih banyak Di final game 2 ini Sebenarnya aku lebih kayak Duda dirty job aja buat tim Karena menurut aku Sekarang Scorer udah ada Tugang Ribbon udah ada Cuman aku Duda dirty job aja Aku usah angka siapu percayaan Yes Be a point guard Service temennya Ya aku lakuin itu sih Oke gini ada kagetnya gak sih Maksudnya di babak grup Atau mungkin sebelum-sebelumnya Menitnya gak happy Hari ini lumayan happy Dan juga dapat kepercayaan Untuk bisa kontribusi Gue kaget Ada ya sedikit ya Kaget kayak misalkan Korongki tau lah Pas season Minit play juga kurang Tapi pas ketika udah ngobrol Sudah lebih banyak Watch game aku sendiri Dan aku Oh iya role aku sekarang Be a point guard Service temen Dan udah dirty job Udah itu aja sih Gak macem-macem Aku cuma minta Please jadi point guard Oke Harigi Harigi Amaya saya tadi Sempet top score loh Di bawah pertama Flashback kah 2019 Flashback Jadi seru sih Maksudnya sama Ricky Bisa main bareng lagi Apalagi sama Dede Terus tadi pas Pas ada Yonggat saya main Plus Jawato Jawato juga seneng Kayak jiwanya tuh Membarengi sama pemain muda kan Jadi bukan muda sih Lebih kayak Mas sekarang dibilang kita pemuda Juga enggak kan Cuman kayak sama Jawato mainnya Dia juga membakar semangatnya juga Ada gitu loh Jadi Kita hope game 3 Lebih seru lagi Yes Seberapa happy sih Kan Lu tau lah I know what you going through lah Banyak banget ya Mungkin kritik Right now Lu punya panggung besar Di final Untuk bisa nunjukin What you can do Sebenernya lebih Sebenernya lebih Ya aku sekarang lebih Ya Ya Lu punya panggung besar Rocky Aku punya Di kamera Sangat bagus Aku sekarang lebih Belajar adalah konsisten Gimana caranya Jadi Point guard itu Kadang-kadang game kedua Bisa turun Bisa naik Dan itu aku juga konsisten Aku unlock skill 1 Masterin itu dulu Ntar Skill-skill berikutnya Bakal ke unlock lagi Itu sih Happy ya Lumayan Kena lombat kesini Akraft Apa yang ternyata Lombat kesini Apa yang bisa disenggul Apa yang ternyata selamat menikmati